selamat menikmati 50 ml air dan ini di awal ya, nanti ada penambahan air ada 100 gr gula merah cari yang kualitas bagus kemudian sedikit garam pertama siapkan wadah lalu masukkan tepung ketan kemudian sisikan terlebih dahulu kemudian siapkan panci lalu masukkan gula merah garam dan air lalu masak hingga gulanya benar-benar larut nah ini gulanya udah benar-benar larut kemudian langsung angkat dan tuang ke tepung ketan yang sudah disiapkan sebelumnya sambil disaring dan ini dituang semua kemudian diaduk sampai benar-benar tercampur rata nah ini sebenarnya teknisnya ini sama pada saat pembuatan kue cincin yang menggunakan tepung beras kemasan bedanya kalau untuk di resep itu di kadar air karena dia daya serap tepung itu kan berbeda-beda sama pada saat nuangin air ke dalam tepungnya itu kalau untuk tepung beras gak bisa sekaligus nuangin airnya harus sedikit-sedikit sambil diaduk tapi kalau tepung ketan ini bisa sekaligus nah ini aku ganti pakai sendok aja soalnya kegedean kalau pakai sendok kayu terus diaduk dan ini adonannya memang berat banget ya jadi memang harus tenaga ekstra dan ini harus benar-benar diaduk sampai tercampur rata nah ini adonannya udah benar-benar tercampur rata kemudian ini aku diamin dulu kurang lebih sekitar 20 menit nah ini udah kurang lebih 20 menit aku diamin ini terlihat adonannya ini masih kaku belum lentur sama sekali kalau menurut aku nah caranya adalah tambahkan air boleh air panas air suhu ruang ataupun air hangat dan yang aku pakai ini adalah air suhu ruang caranya per satu sendok makan jadi gak boleh sekaligus kalau adonannya ini masih satu resep itu per satu sendok makan tapi kalau misalnya nanti sisa adonannya tinggal sedikit berarti airnya itu setengah sendok makan atau disesuaikan aja dari sisa adonan kemudian diuleni atau diaduk sampai benar-benar tercampur rata nah ini adonannya masih kurang lentur dan ini bisa ditambahkan lagi air aku tambahin setengah sendok makan aja karena lenturnya itu kurang dikit banget nah ini contohnya ya kalau dia udah lentur jadi adonannya itu turunnya gak cepet banget tapi kalau diginiin itu dia turun dengan sendirinya dan ini pastikan adonannya udah lentur dan siap untuk dibentuk nah untuk cara mencetaknya sendiri ini beda-beda jadi banyak cara salah satunya adalah menggunakan tutup toples atau apa aja yang permukaannya rata dan licin diolesi dulu dengan minyak kemudian ambil sedikit adonan lalu pipihkan tinggal dirapikan aja dan lubangi boleh menggunakan telunjuk atau menggunakan sumpit nah bisa juga cara mencetaknya menggunakan tangan langsung pastikan tangannya udah bener-bener bersih olesi dulu tangannya menggunakan minyak biar gak lengket apalagi ini bahan dasarnya adalah tepung ketan kemudian langsung dimasukkan kemudian langsung dimasukkan ke minyak yang udah bener-bener panas atau langsung digoreng atau bisa juga dicetak dulu semuanya baru tinggal digoreng atau seperti yang di video ini dicetak kemudian langsung goreng cetak kemudian langsung goreng jadi pastikan minyaknya itu sudah bener-bener panas supaya adonannya itu langsung naik ke permukaan dan mengembang kalau udah kecoklatan atau udah agak kemerah-merahan kemudian angkat lalu tiriskan selamat menikmati tapi kalau yang menggunakan tepung ketan ini dia empuk crispy kalau pada saat masih hangat tapi dia agak ngelengket gitu ya kalau dimakan dan ini wajar banget karena memang ini adalah tepung ketan nah ini bisa dilihat dalamnya ini mateng sempurna jadi gak bantet sama sekali dan bisa dijadikan ide cemilan silahkan coba di rumah semoga berhasil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati